Intro Kedatangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara tersebut disambut ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah DPD Gerindra Aceh, Nasrul Sufi, dan pengurus Gerindra Aceh Dalam pemaparan visi misinya maju sebagai calon bupati ingin mewujudkan Aceh Utara sebagai daerah yang maju di bidang pertanian, agama, dan infrastruktur Saat ini pertanian di Aceh Utara sangat buruk sering terjadi gagal panen sehingga perlu diterapkan sistem tanam padi pasi kiri dan pasi kanan guna memaksimalkan produksi padi di daerah tersebut Ayahwa akan berkomitmen membentuk pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat di pelosok Aceh Utara Ia juga mengaku akan fokus pada tatanan kota dan infrastruktur di Loksekun Menurut Ayahwa, Aceh Utara perlu membentuk daerah otonomi baru atau DOB guna memudahkan akses bagi masyarakat Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PA Aceh Utara M. Joni menegaskan bahwa sektor pertanian dan keagamaan akan menjadi fokus utama Ia juga menambahkan bahwa kerjasama antara Partai Aceh dan Gerindra di Aceh Utara selama ini berjalan baik dan berharap hal ini terus berlanjut Seperti apa yang udah dibicarakan oleh calon bupati tadi yang bahwa kita beri judul Aceh Utara Bangkit Karena Aceh Utara di semua sektor itu sangat memperhatinkan Yang pertama di pertanian Dikarenakan kita Aceh Utara itu mayoritas masyarakat kita adalah wilayah pertanian Maka calon bupati kita lebih fokus tentang pertanian Yang selanjutnya itu tentang sektor keagamaan Hari ini akhir-akhir ini kita melihat ada anak-anak nakal Dan juga itu akan kita memberikan perhatian khusus Untuk menangani agar anak-anak nakal itu bisa terangani dengan baik Itu juga di bidang kelautan dan perkubunan Kebetulan beliau calon bupati kita Kalau masalah perkubunan sampai hari ini masih tanam sendiri Jadi sangat paham Sangat paham tentang menyelesaikan persoalan-persoalan Pertanian, perkubunan dan sebagainya Maka dari itu Dan sekali lagi kami juga atas sama partai Aceh Pertanian, calon dari partai Aceh Kenapa kami hari ini mendaftar ke Gerindra? Karena Gerindra itu tidak bisa dipisahkan dengan kami Maka dari pertama lahir Gerindra Gerindra itu berada bersama kami Maka hari ini kami Dengan semua Kerendahan hati Maka kami datang ke sini Selama ini di Aceh Utara sendiri Gerindra sangat kerja baik dengan kami Dari Bandar Aceh Tim Liputan Aceh TV melaporkan